Pembesar relawan dari Indonesia yang berada di wilayah Gaza, Palestina menanggapi langsung aksi jutaan masyarakat lintas agama yang melakukan solidaritas bela Palestina. Berikut pernyataan Muhammad Hussein, relawan asal Indonesia. Ahad 5 November 2023, pertama berbahagialah bahwa berkumpulnya kalian di Monas hari ini adalah bukti, nurani, antum semua masih berfungsi dengan baik. Keberadaan antum semua dalam aksi ini berarti bahwa akidah dan keimanan teman-teman masih terjaga. Bukan seruan panitia yang membuat saudara-saudara semua datang hari ini. Tapi Allah Ta'ala ialah yang telah memilih kalian semua untuk berada di Monas hari ini. Allah Ta'ala menguatkan hati saudara-saudara, memampukan jasad saudara-saudara, dan meringankan langkah antum semua untuk tiba dalam aksi ini. Masya Allah. Ini bukan sekedar aksi bela Palestina, tapi ini adalah aksi mempertahankan, memperjuangkan wajah, wibawa, kemuliaan, dan kehormatan seluruh umat Islam di dunia. Derap langkah jutaan kaki masa peserta aksi hari ini bermulai di Monas, namun insya Allah akan berakhir di pelataran Masjid Al-Aqsa dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Takbir. Allahu Akbar. Kedua, saudara-saudara, bersuaralah dengan lantang, dengan kencang-kencang-kencangnya. Yang terjadi di Gaza hari ini bukan semata-mata perang. Ini adalah pembantaian. Ini adalah genosida. Karena Zionis telah keluar dari kode etik sebuah pertempuran, melanggar semua batas kemanusiaan dengan mentarget sipil, anak-anak, dan wanita. Rumah-rumah warga dibom bersama para penghuninya. Pengungsian-pengungsian dihantam beserta para pengungsinya. Bahkan, rumah sakit-rumah sakit dihancur, leburkan, luluh lantah. Sekalian bersama para dokter-dokternya, tim medis, dan seluruh pasien yang sedang dirawat. Terima kasih telah menonton!